Intro Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham Pada video ini kita akan bahas satu topik dengan judul Saham murah dan diskon hanya Rp29.000 BBV 0,5x dan PIR 4x Untuk itu, simak video ini sampai habis ya Agar mendapat pemahaman yang utuh Pada video ini, mingin mau bahas satu saham yang jarang dilirik Bisa dikatakan saham ini merupakan saham lapis 2 bahkan 3 Kinerjanya biasa saja bahkan menurun Dividendnya juga tidak terlalu menarik Tapi secara valuasi, saham ini bisa dikatakan rendah Harga sahamnya juga masih mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir Apakah kamu tertarik untuk menganalisanya? Kita akan mengkaji lebih lanjut tentang perusahaan ini Pembahasan akan dilakukan dari berbagai aspek dengan memperlihatkan kelebihan dan kekurangannya Namun seperti biasa, materi yang disampaikan hanya dari sudut pandang pribadi dan buka rekomendasi ya Tidak ada jaminan pasti profit dan Anda mungkin saja rugi jika beli saham ini Oke langsung saja masuk ke pembahasan Pertama, kepemilikan saham pemegang saham mayoritas Nah, 4,23% saham perusahaan ini dimiliki oleh pemegang saham mayoritasnya Sedangkan jumlah yang berada di masyarakat adalah sebesar 35,77% Kita bisa melihat jumlah saham yang beredar di masyarakat cukup rendah dengan angka 35% Namun, meski owner punya saham yang cukup besar Kamu harus cek lagi apakah saham ini layak untuk dikoleksi Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan selain kepemilikan yang besar dari pemilik perusahaan Berikutnya mari kita lihat kepemilikan saham oleh top management Tidak ada top management yang punya saham perusahaan Ini yang menjadi poin minus di mana tidak ada direksi atau komisaris yang punya saham perusahaan Pemimpin pribadi akan bertanya Apabila perusahaan punya prospek yang bagus Kenapa tidak ada pemimpin perusahaan yang punya sahamnya? Kedua, kinerjaan neraca keuangan Poin berikut yang bisa kita lihat dari perusahaan ini adalah dari aspek neraca Berikut ini rangkuman kinerjaan neraca perusahaan untuk tahun 2017 sampai 2020 Total aset perusahaan mengalami penurunan 2,88% Jika dibandingkan dengan tahun 2017 yang punya nominal 6,24 triliun Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 6,41 triliun Aset perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 5,46% Bagaimana dengan libanditasnya? Utang perusahaan mengalami penurunan 20,12% jika dibandingkan dengan tahun 2017 Yang punya nominal 3,43 triliun Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang punya nominal 3,33 triliun Utang perusahaan juga mengalami penurunan sebanyak 17,72% Dari neraca keuangan, saham ini terlihat mengalami penurunan aset dan liabilitas Meski begitu, penurunan liabilitasnya jauh di atas penurunan aset Hal ini tentu semakin memberikan dampak yang baik bagi likuiditas perusahaan Karena punya hutang yang semakin rendah Ketiga, kinerjala beruji Sampai dengan tahun 2020 tercatat perusahaan mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 3,7 triliun Angka ini mengalami peningkatan 3,09% dibandingkan tahun 2017 Yang mampu mencetak pendapatan usaha sebanyak 3,6 triliun Jika dibandingkan dengan tahun 2019 yang mencetak 4,8 triliun Pendapatan perusahaan mengalami penurunan sebanyak 22,72% Kemudian bagaimana dengan laba perusahaan Di tahun 2020, perusahaan menghasilkan laba sebanyak 175 miliar Angka ini mengalami peningkatan 1,935% Jika dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu Yang mampu mencetak laba sebanyak 8,6 miliar Sedangkan jika dibandingkan dengan 1 tahun sebelumnya yang mencetak 185 miliar Laba perusahaan ini mengalami penurunan sebanyak 5,32% Kita bisa melihat laba rugi perusahaan juga memperlihatkan penurunan kinerja dengan pendapatan dan laba yang berkurang Meski dalam 4 tahun terakhir naik, namun untuk 1 tahun terakhir pendapatannya turun di atas 20% Anehnya, kenapa meski pendapatan turun 22%, laba hanya turun 5% saja? Keempat, dividen yield Dividen terakhir yang dibagi perusahaan adalah sebesar Rp6 pada tanggal 5 Agustus 2021 Dengan menggunakan harga saham Rp290, dividen yield yang diberikan sekitar 2,07% Untuk dividen yield perusahaan, terlihat biasa saja dengan angka 2% Selain itu, perusahaan ini juga tidak rutin bagi dividen, sehingga aspek ini tidak terlalu menarik untuk dibahas Kelima, harga saham Harga saham perusahaan di awal tahun 2017 adalah sebesar Rp206 Apabila membandingkan dengan harga saham Rp290 saat video ini dibuat Berarti, saham ini sudah mengalami peningkatan sekitar 40,78% Nah, meski kinerja keuangan yang mengalami penurunan Harga saham perusahaan masih naik 40% khususnya sampai video ini dibuat Apakah hal ini cukup wajar? Ataukah ada hal tersembunyi yang harus diwaspadai? Keenam, punya peluang multi-bagger Dengan menggunakan harga saham Rp290, per saham ini ada di angka 4,1x Dengan PBV 0,57x Saat video ini dibuat, buk value perusahaan ada di angka 506 Artinya, saham ini dijual dengan harga yang berada di bawah buk value-nya Apabila harga saham naik 1 kali lipat dan Rp290 menjadi Rp580 Berarti, valuasi PBV saham ini akan berada di sekitaran angka 1,15x Dari sisi valuasi, perusahaan ini memang cukup menarik Karena punya pair dan PBV yang sangat rendah Artinya, sekalipun harga naik 1 kali lipat Valuasinya masih wajar-wajar saja Namun ingat, valuasi tidak hanya melihat pair di bawah 10 kali Dan PBV di bawah 1 kali Ada banyak faktor yang harus dipertimbangkan juga Bagaimana menurutmu dengan valuasi saham ini? Ada pun informasi umum dari perusahaan yang dibahas pada video ini adalah sebagai berikut Kode sahamnya adalah ESSP dengan nama perusahaan Steel Pipe Industry of Indonesia Perusahaan ini listing sejak 22 Februari 2013 Dan bergerak di sektor Basic Materials Apakah Anda tertarik untuk menganalisa lebih lanjut saham ini? Ingat, informasi yang disampaikan pada video ini bukanlah rekombinasi atau ajakan membeli saham ini Mimin hanya membagikan analisa sederhana dari satu saham Namun keputusan jual beli tetap berada di tangan Anda sendiri Demikian informasi pada video ini Semoga bisa memberi manfaat kepada kamu semua ya Oh iya, saya mau menyampaikan bahwa sekarang Baca saham punya 3 e-book tentang saham yang mungkin saja bisa berguna bagi kamu Yaitu strategi nabung saham, analis report, dan desktop market Berikut perbedaan antara 3 e-book tersebut E-book strategi nabung saham berfokus pada pembahasan teknik, money management, dan semua hal yang berhubungan dengan nabung saham Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book analis report berfokus pada hasil analisa fundamental doba saham pilihan berdasarkan laporan keuangan terbaru Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini E-book desktop market berfokus pada panduan bagaimana menganalisa fundamental suatu perusahaan dan money management yang baik Poin intinya bisa dilihat pada tampilan berikut ini Apabila kamu tertarik membeli salah satu dari 3 e-book tadi, silakan chat WA ke nomor yang tertera di layar ya Ingat, hati-hati terhadap semua jenis penipuan yang mengatasnamakan Baca Saham Baca Saham tidak pernah mengelola dana ataupun melakukan penjualan produk di luar Instagram, Youtube, dan Telegram resmi Baca Saham Sebagai penutup, saya mau mengutip satu statement yang semoga bisa menjadi semangat bagi teman-teman Jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman, tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah Thank you